Intro Oke teman-teman, jadi ini adalah Spot Salak Camp Adventure Di sini kalian bisa mendirikan tenda tanpa menyimpan kendaraan kalian di samping kalian ya Jadi camping biasa di sini ya Di sini biasanya diisi oleh anak-anak muda ya Camping di sini Dan di sini terlihat jelas ya Pembangunan di sana indah banget Semalam aku kem di sini Indah banget lah temannya Cantik tempatnya Pemandangannya juga Nah jadi di sini adalah tempat parkir untuk Camp Adventure ya Jadi parkirnya di sini Jadi ini gak jauh ya Cuman gak disimpan samping tenda aja ya Hari ini tanggal 1 Januari 2022 ya Tahun baru Jadi parkirannya cukup penuh ya Dipenuhi oleh motor-motor di sini Nah jadi di depan parkiran ini ada tulisan Selamat datang di Puncak Calimun Camp Jadi kalian bisa camping ground ya Di sini ada adventure bisa trekking juga mountain view ya Lalu ada cottage dan ada TV juga ya Buat kalian yang suka trekking menggunakan TV Sekarang kita ke atas Jadi ini adalah spot Ini satu tingkat di atas ini ya Naik dari spot salat ke sini Ini spot Calimun Jadi di sini kalian bisa Foto-foto di sini Disediakan buat foto-foto nih Cantik banget tempatnya Nice Terus pegunungannya juga terlihat jelas Ya ini paling tinggi Jadi di sini bisa simpan mobil Ya Kemperkan spot saling Dan ini naiknya lumayan ya Dari sana Manjak mobilnya Karena lumayan tinggi Sekarang kita turun dari spot Calimun Jadi jalannya seperti ini Panah Sudah ada kayu pengbatas ya Jadi Pala hujan mungkin bisa dibayangkan Seperti apa Jadi teman-teman ini adalah spot jengkol Kampervan Jadi bisa simpan mobil di samping tenda ya Di spot jengkol ini Terdapat warung-warung Ya Jadi Kalau Kalian kekurangan Logistik Bisa banget Untuk Beli makanan di sini Sarapan di sini ya Biasanya Bisa ya mungkin juga Di sini Karena Ada banyak pohon Mungkin kalau Pasang tenda Menggunakan play sheet bisa di Playsheet bisa di Playsheetnya lebih mudah Ini ya Kalau gak ada tiang bisa Disambungkan ke Pohon yang ada di sini Ya Ini spot jengkol lu Indah banget sih Ini aku baru pertama ke sini Dan kayaknya bakalan lagi Pasti datang lagi ke sini Karena Masing-masing spot itu punya Apa ya Keindahan tersendiri gitu ya Nah Kayaknya aku juga pengen Untuk Camping di sini Di spot jengkol ini Ya Sekalian bawa Hemok di sini ya Tuh Indah banget Mungkin Vue-nya bukan city like Kayak di spot salak ya Tapi di sini juga Benar-benar indah Vue-nya lebih ke Hutan-hutan gitu ya Nah Ini dia Banyak hemok Nah ini dia Biasanya dari Pengunjung keluarga ya Karena kabur kan Ya di sini Ini dia Vue-nya Wow Cantik ya Oke teman-teman Jadi di spot jengkol ini Ada toilet ya Ini masih baru Toilet Ada tiga Toilet-nya Dan ini adalah Musol-nya Jadi musol-nya Masih 80% ya Belum selesai Jadi belum bisa digunakan Kalau untuk Toilet-nya Sudah selesai ya Jadi kemarin itu Kita Solatnya di musolah Yang di samping Cafe ya Cukup jauh ya Jadi makanya Sekarang ada Musolah di sini ya Nanti jadi Nggak jauh lagi Kalau musolat Musolahnya ada di sini Di spot jengkol Oke di bawah Spot jengkol Ternyata ada warung Terus di sampingnya Ada Spot Halimun ya Halimun juga ya Halimun comfort friend Di sini Ya Oh yang di sini Halimunnya lebih luas ya Lebih luas Dan ini Dan ini view-nya Bisa ke arah Sana Ke hutan Hutan Bisa juga melihat City light-nya Di sebelah kiri Ya Berdekatan Dengan spot Salak Di sana ya Spot salak Di atas Di bawahnya Spot halimun Ya Ini lebih luas Banget Dan Nggak ada Ini ya Pohonan Kayak tadi Di jengkol ya Di sini Paling pohon-pohonnya Ini Kayak gini Mungkin kalau untuk Komunitas ya Atau rombongan Kalian Ada acara Sepertinya tempatnya Yang cocok di sini ya Karena di sini luas Banget Terima kasih adalah cottage cottage nya disini ada beberapa ya sana jadi kalau enggak mau di tenda ingin main ke pijak halimun tapi enggak mau di tenda bisa sewa di sini ya cottage nah ini dia ya jadi eh konsepnya seperti model ini ya tradisional gitu ya tradisional Sunda ini dia mungkin kalau mau ajak keluarga ya buah anak kecil ramean bisa lah sewa cottage di sini nah jadi kalian juga bisa sewa ini aktif ya di sini eh yang aku lihat sih minimal dua orang ya baru bisa dan harganya itu kemarin kurang lebih 200 ribu ya jadi temen-temen ini aku lagi jalan dari spot halimun tadi ya jadi kalau mau ke sana ke cafe nya itu disana tuh sana agak jauh ya lumayan jadi kalau misalkan kalian camping tidak dengan motor kalian atau ya kendaraan kalian ya 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 mungkin resikonya kalian harus jalan lumayan jauh ya dan kalau cerah ya Alhamdulillah ya seperti ini tapi kalau cuaca ya kita sedang hujan ya mendung ya bisa kalian bayangkan jalannya seperti apa ya gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati